Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah berjumpa lagi di channel dosen kita semua dengan saya disini, Huda Neka Rosyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah berjumpa lagi ya teman-teman ya, kita lanjut hari ini yang akan saya bahas adalah untuk menghitung upah atau gaji di Excel. Nah masih dalam rangka basic gitu ya, Excel basic, disini kita masih menggunakan operasi hitung dasar dan fungsi dasar yang mudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebenarnya. Oke kita langsung aja mulai, jadi disini kita menghitung upah buruk ya teman-teman ya, ada perintahnya disini, buatlah rumus Excel untuk menghitung upah yang diberima bekerja dengan data seperti di atas. Nah ini sudah ada datanya, kemudian upah total, ini ya teman-teman ya, upah total dihitung berdasarkan lama bekerja sesuai dengan standar upah per jam masing-masing. Oke, sudah ada totalnya dan ada upah per jamnya. Kemudian pajak adalah potongan atas gaji upah yang nantinya disetotkan ke negara. Nah oke langsung aja kita mulai ya, jadi kita udah paham saya ada disini, jadi disini ada upah total, langsung aja kita isikan ya teman-teman ya. Sama dengan, karena ini udah ada total jam kerjanya dan ada upah per jamnya, jadi kita langsung kalikan aja seperti ini. Seperti ini ya, ini adalah upah dalam 1 jam, karena kerjanya ada 35 jam, maka dikalikan. Maka hasilnya langsung keluar seperti ini. Oke ini kita langsung out sama dengan, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada pajak, disini sebesar 15%. Nah, pajaknya dari mana? Pajaknya kita hitam dari upah totalnya ya teman-teman. Di upah total, dikalikan pajaknya sebesar 15%. Nah, persen ini menggunakan shift 5 ya teman-teman. Kemudian kita enter, kemudian kita popas, kemudian kita out sama dengan. Nah, sekarang upah yang diterima berapa? Jadi upah total sudah ketemu, kemudian dikenakan pajak sekian, jadi yang diterima berapa? Jadi sama dengan upah total, namanya pajak berarti dikurangi ya teman-teman ya. Karena dipotong, disini ada istilah potongan atas gaji. Jadi dikurangi pajak sebetulnya. Nah, jadi gaji yang diterima tinggal sekitul ya teman-teman. Gaji yang awalnya sekian, dipotong pajak, jadi sekian. Oke, kemudian perintah selanjutnya kita disuruh cari upah rata-rata yang diterima. Nah, masih ingat ya teman-teman ya, rata-rata kita menggunakan rumus average, ya. Average, misalnya seperti ini. Kita tekan tombol tab. Nah, kita pilih mana yang mau dicari rata-ratanya. Nah, sampai sini aja ya teman-teman ya. Karena ini total, jadi kita enggak masuk hitungan. Langsung kita yang berajar. Nah, maka rata-rata gajinya karyawan A, D, 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 dan E ini adalah setiap. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pesit selanjutnya. Nah, ini sama. Nah, dia. Perintahnya juga sama, gitu ya teman-teman ya. Jadi, upah total dihitung berdasarkan lama bekerja, dengan selanjutnya upah per jamnya. Pajak adalah kotoran, sama. Cuma, di sini adalah dalam bentuk jam, gitu ya, pukul, gitu ya teman-teman ya. Jadi, mulai kerja sampai selesai kerja. Nah, kalau tadi kan sudah ada jamnya ya. Nah, jadi totalnya sudah diketahui. Sekarang kita hanya diketahui jam masuknya sampai selesainya, gitu ya. Oke, ini juga mudah, ya teman-teman ya. Jadi, total upah sama dengan. Nah, gimana? Coba caranya ya. Jadi, upah per jamnya. Otomatis kan kita harus menghitungi total, ya teman-teman ya. Jadi, mulai sampai selesai itu totalnya berapa jam, gitu ya. Nah, jadi, dikali, gitu ya. Nah, kita kurangi ya, teman-teman ya. Jadi, itu sekian. Dikurangi masuknya. Maka, kita ketemu total jam kerjanya, gitu. Kita enter. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, caranya gampang sekali ya. Kemudian, kita kasih pajak, 15%. Kita pilih totalnya, kita kalikan dengan 15%. Kita tepas lagi. Nah, kita out sama dengan. Oke, kemudian jumlah yang diklima sama dengan ini. Total dikurangi pajak. Oke, jadi seperti itu, teman-teman ya. Mudah sekali. Jadi, untuk yang di bagian ini, kita harus menghitung dulu total kerjanya. Total jam kerjanya, gitu ya. Dengan cara seperti ini. Jadi, jangan lupa dikurung ya, teman-teman ya. Karena, kalau nggak dikurung, seperti ini. Maka, ceritanya adalah J4 dikali C4 terlebih dahulu, baru dikurangi D4, gitu ya. Karena kita mau dicari. Karena kita mau cari total kerjanya. Maka, kita kurung. Jadi, ini akan dikerjakan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan jepah kerjanya. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yang diminta adalah nilai pajak terbesar. Nah, ini ya. Jadi, apa kalau mencari nilai terbesar, kita menggunakan rumus max, gitu ya. Pajak. Yang ditanya adalah pajak. Jadi, kita pilih sampai sini aja. Karena ini total, jadi tidak masuk setungan. Kita enter. Nah, apa? Pajak terbesar adalah Rp4.000 sekian yang didapatkan oleh Pak EEE. Ini ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, disini ada upah lagi, tapi ini lebih simple ya, teman-teman ya. Nah, maksudnya tabelnya lebih simple, tapi penghitungannya lebih rumit, gitu ya. Jadi, karena kita langsung tanpa harus menghitung satu persatu, jadi kita jadikan satu rumusnya di dalam satu-satu ini. Oke, jadi perintahnya masih sama, tapi disini tabelnya dipersingkat. Oke, jadi dia diminta tabel ini adalah dikenai pajak 15%. Jadi, hitungan disini sudah langsung hitungan yang sudah dapat, sudah kena pajaknya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, caranya gimana? Caranya sama, gitu ya, teman-teman ya. Tetap seperti kayak tadi. Jadi, kita hitung terlebih dahulu upah totalnya. Upah per jam dikali total jam kerjanya, gitu ya. Nah, ini kan sudah dapat nih, dari rumus ini aja kita udah tahu upah totalnya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, rumusnya kita langsung jadikan satu seperti ini. Jadi, kita tidak perlu membuat kolom-kolom yang banyak. Jadi, kita cukup pakai satu kolom aja, rumusnya udah jadi satu seperti ini. Gitu ya, jadi gampang sekali. Jadi, teman-teman harus memang sering-sering latihan supaya lancar, gitu ya. Oke, jadi otomatis jumlah yang dikerima. Nah, ini kita menghitung lagi ya, teman-teman ya. Jadi, sama dengan ini, totalnya dulu, total upahnya terlebih dahulu, kita hitung. Dikurangi, ini, untuk menghitung totalnya. Kemudian, kita kurangi dengan pajaknya. Nah, gitu ya. Jadi, total upah, ini sampai sini adalah menghitung total upah. Kemudian, dikurangi, di sini adalah dikurangi dengan pajaknya. Nah, jadi, seperti itu, teman-teman, caranya. Kita out sama dengan. Nah, gitu ya. Jadi, seperti itu, teman-teman. Caranya. Jadi, kita hitung dulu totalnya, baru dikurangi pajaknya. Gitu ya. Sama juga yang pajak, kita hitung total upahnya terlebih dahulu. Dikalikan pajaknya. Gitu. Nah, jadi ini kita skip ya. Sama dengan kita skip yang kolom total upah ini. Jadi, langsung ke sini. Gitu ya. Oke, gampang sekali. Oke, selanjutnya nilai pajak terbesar. Kita menggunakan. Nilai terbesar, kita menggunakan rumus max. Kita pilih, sampai sini kita enter. Seperti itu. Gampang sekali. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman masih bingung. Tapi, gak apa-apa. Gitu ya, teman-teman yang belajar, pasti awalnya bingung. Jadi, teman-teman harus cermat dengan kalimat-kalimatnya. Jadi ya, kalian harus paham tentang kalimat-kalimatnya. Jadi, di sini contohnya seperti ini. Ada harga barang. Harganya sekian. Kemudian ada pajak. Nah, kira-kira dengan harga sekian, kemudian ada pajak. Ini dijumlahkan atau dikurangi. Nah, seperti itu ya. Jadi, misal teman-teman beli hand, apa ya. Masa iPhone 200 ribu. Enggak, jangan. Misal beli headset, gitu ya. Headsetnya 200 ribu. Atau mungkin beli makan, gitu ya. Beli makan, habis 200 ribu. Kemudian ada pajaknya. Nah, kira-kira pajak ini, kira-kira dari harga barang ini dikurangi pajak. Atau ditambah pajak. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman harus paham seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi di sini. Harga barangnya sekian. Kalian beli makan, habis 200 ribu. Kemudian ada diskon 10%. Ya. Nah, kira-kira dari 200 ribu itu dikurangi 10%-nya. Atau dijumlahkan dengan 10%-nya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ada harga barang. Kemudian ada ongkosnya. Ongkos-binkosnya berapa. Jadi, ini dijumlahkan atau dikurangi. Harga barang, ada ongkos-kesan. Dijumlah atau dikurangi. Ada harga barang, ada uang muka. Maka sisanya. Nah, ini teman-teman. Ada yang pahami ya. Dari kalimat-kalimatnya. Di sini ada gaji pokok. Ada gaji. Kemudian ada pajak. Sebesar sekian. Maka gaji yang diperima berapa. Nah, ini ya. Jadi ada gaji yang diperima berapa. Dapat kena pajak seperti ini. Kemudian ada gaji pokok. Sekian ada upah lembur. Maka gajinya berapa. Kemudian kita sudah dapat gaji. Kemudian kita harus bayar ansuran motor. Maka gaji yang diperima berapa. Dijumlah atau dikurangi. Ada gaji. Kemudian ada bonus. Nah, kalau sudah ada bonus. Di sini di jumlah apa dikurangi. Gitu ya. Nah, gampang banget. Kemudian ada gaji. Ada tunjangan anak. Ada tunjangan. Nah, tunjangan ini setelahnya. Dia bayar atau nambah. Gitu ya. Ke gaji kita. Nah, kemudian di sini. Yang lebih kompres lagi. Ada gaji pokok. Kemudian ada pajaknya. Kita disuruh cari pajaknya. Kemudian di sini ada upah. Ada asuran. Ada honor. Ada PHR. Dan lain-lain. Kemudian kita disuruh total semuanya. Gitu ya. Dan yang terakhir ada hadiah. Kita dapat hadiah. Kemudian ada pajaknya. Sekian. Nah, yang terima berapa. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman coba di rumah. Ini kalau jawabannya salah. Maka. Sebenarnya akan menjadi warna merah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian latihan di rumah. Ini saya akan share nanti. Jika kalian diung. Nanti minggu depan. Pertemuan selanjutnya akan saya bahas. Gitu ya. Oke. Lanjut. Di slide. Di seat terakhir. Gitu ya. Di sini ada pengadaan barang. Kita ada diketahui di sini adalah. Harga barangnya sekian. Biaya kemasnya sekian. Biaya asuransinya sekian. Kita udah bayar uang muka sebesar sekian. Dan ongkos turinya sekian. Yang ditanya adalah. Ini. Ada pajaknya. Ada diskonnya. Ada total biayanya berapa. Dan biaya kekurangannya berapa. Jadi ya. Nah. Di sini ada perintahnya. Jadi PT Anugrah membeli mesin jenset. Dengan keterangan tambahan sebagai berikut. Dia ada pajak 10% dari harga barang. Jadi ya. Dan ada diskon 5% dari harga barang sebelum penerpajak. Nah. Gimana caranya? Jadi. Langsung aja kita cari dulu pajaknya berapa. Jadi ya. Sama dengan. 10% dari harga barang. Ini ya teman-teman ya. Jadi harganya sekian. Kita kalikan dengan 10%. Kita enter. Oke. Jadi pajaknya dari harga 80 juta ini adalah 8 juta. Kemudian kita juga dapat diskon 5%. Oke. Diskonnya dari harga barang juga ya teman-teman ya. Jadi bukan dari pajak. Bukan dari uang muka. Tapi dimanaitnya dari harga barangnya yang masih utuh. Kita kalikan dengan 5%. Nah. Ternyata kita dapat potongan diskon sebesar 4 juta. Oke. Kita disuruh menghitung total biayanya. Untuk pengadaan barang ini. Jadi kita hitung. Harga barangnya. Jadi ya teman-teman ya. Jadi harga barangnya 80 juta ini. Kemudian disini ada biaya kemas. Ada biaya asuransi. Ada uang muka. Ada angkos kirim. Nah ini uang muka kita skip lebih dahulu ya teman-teman ya. Kita cari total biayanya terlebih dahulu. Nah. Disini ada biaya kemas. Biaya asuransi. Ini kira-kira dibumblah atau dikurangi ya. Nah. Untuk biaya. Namanya biaya berarti di jumlah ya teman-teman ya. Jadi ketambahan biayanya. Jadi ketambahan ini. Biaya kemasnya. Bayar lagi gitu ya. Kemudian kita bayar lagi untuk asuransinya gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita skip terlebih dahulu. Kemudian kita bayar lagi untuk angkos kirimnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita ketambahan pajaknya 10%. Nah baru kita kurangi diskon disini. Karena kita dapat diskon berarti dipotong sebesar 4.000 rupiah. Nah maka hasilnya seperti ini. Jadi yang awalnya 80 juta. Setelah ditambah-tambah biaya-biaya sekian. Kemudian kena tambah pajak. Dikurangi diskon. Tinggal 84 juta sekian. Nah kemudian biaya kekurangannya berapa gitu ya. Nah ini baru kita libatkan uang buka ini ya teman-teman ya. Jadi sama dengan totalnya tadi. Karena kita udah bayar 15 juta di awal. Jadi dikurangi 15 juta. Nah jadi kita kurang sekian. 69 juta sekian. Jadi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi teman-teman harus memang saling latihan. Melihat istilah-istilah seperti ini ya teman-teman ya. Karena nanti mungkin kalau teman-teman bekerja di. Yang berhubungan dengan keuangan-keuangan seperti ini. Udah hafal lah gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Oke mungkin seperti itu. Kalian bisa latihan di rumah ya teman-teman ya. Ini nanti filmnya akan saya share. Di deskripsi. Filmnya nanti. Jika kalian ada pertanyaan. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Seperti itu. Jika saya ada salah. Saya mohon maaf. Mohon koreksinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika bermanfaat. Kalian bisa share ke teman-teman kalian yang lain. Oke terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.